Pemirsa, sudahkah Anda menerapkan gerakan nasional non-tunai dengan menggunakan kartu e-TOL dalam transaksi tol Anda? Belum sepenuhnya diterapkan di berbagai gardu tol, penggunaan e-TOL sudah banyak menuai kontroversi, seperti modus penipuan dengan kartu e-TOL, petugas yang menolak pembayaran dengan uang tunai, sampai keluhan seorang pengguna e-TOL yang merasa ditipu saat melakukan top-up. Berikut, Lika-Liku e-TOL versi on the spot. Sekarang saya rasa kebijakan e-TOL itu sudah cukup bagus ya, soalnya kan mendukung gerakan nasional non-tunainya Bank Indonesia kan? Ya, masih ada beberapa masalah di lapangan mungkin ya. Pertama, antriannya masih panjang kalau di gerbang itu. Ya, yang kedua, katanya untuk mendapatkan kartu e-TOL itu nanti akan digratiskan. Kartunya ya, sekarang kan beli kartunya. Nah, itu sebaiknya memang digratiskan saja. Nanti isinya saja yang diisi ulang begitu. Masih belum setuju sih, karena sekarang itu e-TOL masih suka bikin macet. Menurut saya, sistem e-TOL itu membuat tingkat efektif dan efesiensi pembayaran tol itu lebih tinggi lagi. Baru-baru ini penipuan dengan modus kartu e-TOL menjadi viral di dunia maya. Seorang pelanggan bernama Rooney membagikan pengalaman naasnya ke laman Facebook pribadinya. Yang menceritakan bahwa awalnya kendaraan yang berada di depannya meminjam kartu e-TOL miliknya dengan alasan tidak mempunyai saldo yang cukup untuk membayar tol. Tapi setelah melakukan pembayaran, kendaraan tersebut melaju tanpa mengembalikan kartu yang dipinjamnya. Akhirnya, setelah meminjam kartu e-TOL milik kendaraan di belakangnya, Rooney dan suaminya mengejar oknomen tidak bertanggung jawab ini. Beruntung, mobilnya masih bisa terkejar. Akan tetapi, Rooney terkejut ketika saldo yang berada di kartu e-TOL miliknya terkuras habis. Ia mengetahui hal tersebut ketika ingin membayar biaya masuk tol Bintaro. TOL milik kendaraan di belakangnya, kendaraan elektronik belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat. Pasalnya, di tanggal sebelumnya, pada 2 Oktober 2017, sebuah video yang menampilkan perdebatan antara pengendara mobil dan petugas tol menjadi viral. Tidak diketahui siapa dan di mana hal ini terjadi. Si pengendara tetap bersikeras membayar tol dengan uang tunai. Sedangkan petugas tol berulang-ulang kali menegaskan kepada pengendara tersebut, bahwa gerbang tol sudah tidak menerima uang tunai lagi. Ini pembayaran sah ini, Bang? Pembayarannya non-tunai, Bang. Enggak, ini pembayaran sah. Rupiah itu pembayaran sah. Abang kalau enggak mau menerima tunai sah. Iya, rupiahnya sah. Tapi di sini berlaku tidak terima tunai. Jadi abang enggak mau menerima rupiah? Tapi enggak berlaku di sini. Enggak berlaku? Ini bukan di Indonesia? Indonesia. Nah, kalau Indonesia masih mengalami rupiah, diterima itu, Bang? Jika sebelumnya ada pengendara yang menolak untuk membayar tol dengan uang tunai, kali ini ada pengendara yang gratis masuk tol. Hal tersebut terjadi, lantaran mesin yang melayani pembayaran melalui tol mengalami kerusakan. Padahal sebelumnya petugas tol sudah meminta para pengendara untuk membayar biaya tol dengan uang tunai. Banyak pengendara menolak meskipun mereka memiliki uang tunai. Alhasil, pihak penyedia jasa tol membebas biayakan beberapa pengendara. Tidak diketahui secara pasti di mana kejadian ini terjadi. Iya, tapi dari kantor di bawah itu, Bang. Dari kantor di bawah itu. Bapak sudah punya kantor tadi? Saya sudah beli 3 ini pensi, nggak bisa semuanya. Pembayaran tol dengan uang non-tunai tidak hanya berlaku di Jakarta saja, akan tetapi mencakup seluruh kota di Indonesia. Namun seperti hal tersebut belum dipersiapkan secara matang. Banyak warga mengeluhkan tentang peraturan baru pembayaran tol ini, seperti hal yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga di Surabaya mengeluhkan bahwa kartu e-tol yang mereka miliki tidak bisa diisi ulang di sejumlah bank terkait dan di gerbang tol. Dan juga banyak warga mengeluhkan bahwa tidak semua kartu e-tol bisa digunakan di semua gerbang tol. Beberapa gerbang tol hanya menerima kartu e-tol dari bank tertentu. Akibatnya beberapa warga membeli lebih dari 2 kartu e-tol agar perjalanan mereka tidak terganggu. Ada beberapa bank yang menjual kartu juga memang belum bisa digunakan di ruas kami. Pada 2 Agustus 2017, seorang pengguna layanan e-tol merasa telah ditipu oleh pihak jasa marga saat melakukan top up di gerbang tol. Pria yang diketahui bernama Johan ini melakukan top up kartu senilai 200 ribu rupiah. Namun setelah keluar masuk tol sebanyak 2 kali, ia terkejut melihat saldo yang tersisa di kartu e-tolnya. Pasalnya saldo tersebut mengalami pengurangan yang drastis, yang seharusnya masih tersisa normal 100 ribu, berubah menjadi puluhan ribu. Akhirnya Johan mengeluhkan hal ini kepada petugas tol yang bertanggung jawab. Namun sesampainya di gerbang tol saat ia melakukan top up, petugas tol yang terkait bersikeras bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi. Sampai cerita ini viral, pihak jasa marga melakukan klarifikasi dan menyanggah bahwa ada petugas yang melakukan kecurangan. Dilansir dari laman detik, pihak jasa marga menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman yang terjadi pada kartu e-tol milik Johan. Terima kasih telah menonton! Atau belum mau beralih dari uang tunai ke uang elektronik. Padahal pembayaran uang elektronik sejumlah gerbang tol sudah mulai diberlakukan pada bulan Oktober ini. Tapi apa sebenarnya tujuannya diadakan e-tol atau transaksi non-tunai ini? Dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Pemirsa tentunya kita sering merasakan antrean panjang saat melakukan pembayaran tol, bukan? Biasanya antrean itu terjadi ketika kita tidak membayar biaya masuk tol dengan uang pas. Akibatnya dibutuhkan waktu sekitar 1-3 menit bagi petugas untuk menghitung jumlah kembalian. Lalu bayangkan jika ternyata ada ratusan mobil yang mengantri dan membayar dengan uang yang berlebih. Tentu antrean dan kemacetan di gardu tol tidak bisa dihindari. Lalu bayangkan kembali jika semua orang membayar tol dengan uang yang pas, tentunya antrean tidak akan terlalu panjang dan kemacetan pun jarang terjadi. Namun sayangnya terkadang kita belum tentu siap dengan uang pas, akibatnya kita selalu membayar dengan uang lebih. Nah, oleh karena itulah pemerintah mengusung pembayaran tol dengan uang elektronik di gardu tol otomatis atau GPO agar mengurangi antrean panjang yang berlebih dan kemacetan yang terjadi di pintu masuk tol. Kemudian dilansir dari laman kompas.com, Direktur Operasi 2 PT Jasa Marga, Subakti Syukur menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mendukung gerakan nasional non-tunai dari pemerintah. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang sadar atau tidak tahu fungsi dari itul itu sendiri, akibatnya banyak kontroversi yang terjadi di masyarakat. Sampai saat ini, pihak Jasa Marga masih terus memperbaiki dan melakukan perkembangan terhadap gerakan nasional non-tunai di setiap gardu tol di Indonesia. Nantinya, jika seluruh gardu tol yang tersebar di seluruh Indonesia sudah siap untuk menggunakan sistem GTO, tidak ada lagi bayar tol dengan uang tunai. Dan memirsa tulah Lika-Liku Itol versi on the spot. Video amukan Bupati Lebak viral di media sosial. Ada juga sikap tegas gubernur Jambi yang tuai pro dan kontra. Saksikan selengkapnya sesaat lagi di on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!